Halo semuanya, kali ini Minan Mia akan membuat Chicken Mushroom Steak yang pastinya ini enak dan simple banget pertama, aku akan memarinasi ayamnya, aku gunakan 2 buah dada ayam dan untuk bumbu marinasinya aku pakai yang bubuk kayak gini ya ini praktis banget tanpa menambahkan bumbu apapun lagi bumbunya ini udah kayak rempah, jadi tinggal dilumuri aja bagian ayamnya depan dan belakang nah kayak gini, kalau udah telumuri dengan sempurna ini akan kututup nah ini yang satu lagi juga sudah kuberi bumbu kalau udah ini tinggal ditutup aja dan tunggu sampai 30 menit ya bun oke ini udah 30 menit, lalu aku akan memanaskan teflon pakai teflon yang ada di rumah aja dan pastikan anti lengket kemudian masukkan ini ayam yang tadi sudah dimarinasi nah ini kondisi teflonnya ini sudah cukup panas oke, satu lagi aku masukkan teflon juga nah setelah beberapa saat ini bagian bawahnya ini sudah mengeluarkan ada sedikit air nah bumbunya seperti ini, tapi tidak gosong ya bunda, jangan khawatir tinggal dibalik aja kalau dibolak-balik sampai ayamnya ini matang oke, kalau udah biar lebih gurih dan bumbunya semakin meresap ke dalam daging ayamnya ini akan kuberi margarin atau butter kalau mau lebih enak tapi disini aku cukup pakai margarin aja dan olesi ayamnya oke selanjutnya ini dibalik aja untuk bagian bawahnya itu warnanya sedikit agak coklat, tapi itu bukan gosong ya bunda oke, ini agak ditekan-tekan ini sudah setengah matang nah biar lebih yakin dalamnya ini matang, ini akan ku oven aja ya aku panggang menggunakan oven tapi sebenarnya ini bisa matang sempurna juga di teflon tapi untuk menghemat waktu dan memastikan matang, aku oven ya nah sambil tunggu di oven, disini aku akan membuat mushroom sausnya ini aku iris-iris jamur yang sudah dicuci terlebih dahulu untuk jamur disini aku gunakan campingan oke, seperti ini, ini sebanyak 70 gram kemudian di sisa panggangan yang tadi, ini tidak perlu dicuci tetapi akan justru menambah aroma sausnya jadi ini masukkan margarin, tunggu sampai leleh kalau udah meleleh, dan seperti ini masukkan bawang putih ini bawang putihnya, aku chop kasar aja ini diaduk-aduk kayak gini aja sampai layu dan aromanya itu wangi ya nah oke, kalau udah seperti ini selanjutnya, masukkan jamur yang tadi sudah dicuci nah ini masukkan semua jamurnya dan tumis lagi, tumis menggunakan api sedang aja jamurnya cukup ditumis sampai layu aja nah kalau udah layu kayak gini masukkan susu cair atau mau diganti dengan cooking cream juga boleh ya bun ini diaduk sebentar lanjut masukkan juga bumbu-bumbu seperti oregano kering kalau mau di skip juga boleh ini aku gunakan secukupnya aja kemudian ada lada bubuk kalau lada ini jangan di skip ya bunda kemudian tambahkan juga sejumput garam jangan lupa koreksi rasa nah kemudian ini diaduk-aduk sampai tercampur rata semua bahannya dan ini akan kutunggu sampai agak mendidih ya oh iya, jangan lupa masukkan juga keju ini kejunya sudah kuparut jangan di skip kalau bisa karena keju ini menambahkan rasa yang sangat nikmat pada saus mushroom ini nanti oke, ini aku koreksi rasa dulu kalau udah mantep tunggu sampai sedikit mendidih kayak gini kalau sudah panas dan bergolak ya kayak gini lanjut kita kecilkan apinya dan masukkan juga maizena yang sudah dicairkan kemudian ini akan ku masak sampai teksturnya mengental ya bunda kalau sudah mengental sekarang saus mushroomnya sudah jadi aku masukkan ke dalam mangkuk dulu seperti ini nah ini dia saus mushroomnya ini sangat enak banget dan aromanya juga sudah menggugah selera oke, sekarang kita balik ke ayam ayamnya sudah matang sempurna sekarang tinggal dipotong-potong aja sesuai dengan selera oke, aku potong dengan ketebalan seperti ini ini bisa dilihat untuk daging ayamnya ini sudah matang banget ya bund oke, kalau sudah tinggal tata aja di piring kayak gini lalu tambahkan juga kentang goreng atau kentang rebus sesuaikan aja dengan selera mau tambah sayur juga boleh ya nah lalu tinggal tuang aja saus mushroom ke bagian atas ayamnya seperti ini kalau aku mau pakai yang agak banyak karena aku suka banget dengan saus mushroomnya nah ini lumer dan aromanya sangat enak banget bunda nah sekarang chicken steak mushroomnya sudah jadi dan tinggal dinikmati nah bun, untuk rasa ini gak perlu diragukan lagi enak banget sekian dulu video hari ini semoga bermanfaat sampai ketemu di episode selanjutnya selamat menikmati